Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan gue Indra Oke apa kabarnya teman-teman Semoga makin sehat, makin bersemangat Makin percaya diri Untuk segera lepas dari gangguan OCD Ataupun anxiety ya Kebetulannya hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober 2022 Ini hari Kesehatan Mental Sedunia Jadi gue mau kasih Bagi motivasi untuk kalian Bagi teman-teman yang juga Masih Apa kayak struggling gitu Dengan anxiety ini ya Dengan OCD ataupun GERD gitu ya Supaya kalian tuh Bisa pulih lagi, bisa bangkit lagi gitu ya Supaya mental kalian juga Lebih terjaga lagi Kesehatan mental kalian juga Lebih baik gitu ya Jadi gini teman-teman Ikhlas adalah kunci Utamanya gitu Jadi Siapapun yang ikhlas Insya Allah dia gak akan Terganggu dengan hal-hal Kayak begini gitu ya Gue Mencontohkan Keikhlasan itu adalah Sebuah Kayak lu buang air ya Memang maaf ya Misalnya lu buang air nih Saat lu buang air itu Kotorannya keluar Dan lu gak berharap tuh kotoran Lu liat lagi Kayak lu ambil lagi Gak ada Gak ada sama sekali Jadi lu ikhlas aja Itu kebuang gitu Karena memang itu kayak Kayak racun yang memang harus dikeluarkan Dan anggap sekarang ini Yang lu alami itu adalah Lu kayak ngebuang racun gitu Lu kena anxiety Kena ger Kena OCD Ataupun gangguan-gangguan mental yang lain ya Sorry kalau tadi itu kan Gangguan kecemasan ya Ya Atau gangguan-gangguan mental Juga misalnya lu mengalami depresi Atau gak percaya diri Dan lain-lain Nah itu Anggap itu kayak Kayak Allah lagi kasih Kasih Kebaikan Untuk lu untuk Ngebuang racun yang ada di diri lu gitu Dengan begitu Lu kan semakin Semakin Ikhlas Dan semakin bisa Nerima kenyataan gitu Bahwa Ya udah Ini yang harus gue alami sekarang gitu Gue Waktu Gue Kena OCD Waktu SMP itu Yang paling Yang paling beratnya itu adalah OCD gue itu mempengaruhi gue untuk Gak boleh cerita sama orang lain Gak boleh Gak boleh Apa namanya Gak boleh bongkar Apa yang ada di Yang gue rasain gitu Jadi Dia akhirnya mengarahkan ke hal-hal yang parah gitu kan Ya Semua tipe OCD Juga Sampai akhirnya gak malu-malu lagi Untuk Untuk Berulang-ulang di depan teman-teman gitu Depan orang lain gitu Depan keluarga Dan itu membuat gue Bertanya Kenapa ini gue Kenapa sih sebetulnya Kenapa gue harus kena gitu Tapi Itu justru Perasaan kayak gitu Malah justru yang memperlama Kesembuhan kita gitu Sementara Pas gue sadari Ya udah nih Gue harus terima lah gitu Terus gue coba Jalani hidup Seperti Biasanya gitu ya Gue coba ngerjain PR lagi Gue coba baca buku lagi Gue coba Ya Aktivitas gitu ya Sekolah tetep gue jalanin gitu Gak ngurung diri Gue coba Terus ibadah Gue coba saran-saran Siapapun Yang kasih saran baik ke gue Gitu gue coba ikutin Yaudah Dengan begitu pelan-pelan Akhirnya Keikhlasan gue juga tumbuh gitu Karena Perkara keikhlasan ini adalah Suatu yang kompleks ya Lo baca buku tentang ikhlas Belum tentu Habis itu selesai itu Lo Nguasain ilmu ikhlas gitu Nguasain keikhlasan Dan Keikhlasan di satu titik Belum tentu Lo ikhlas di titik yang lain gitu Jadi misalnya Lo ikhlas Untuk menerima bahwa lo kena OCD Pas lo kena GERD Misalnya Lo gak bisa ikhlas Belum tentu gitu Jadi itu Hal baru lagi gitu Makanya Dia harus terus belajar Gitu kan Atau misalnya Lo udah terima Tentang penyakit lo ini gitu Anxiety dan lain-lain Oke Berangsung asur Sembuh-sembuh gitu OCD lo gitu Tapi misalnya Lo dihadapkan Sama hal yang lain Misalnya Bullying orang gitu Nah itu lo gak bisa ikhlas gitu Jadi itu Beda-beda kasusnya Jadi lo harus terus belajar Kuncinya adalah itu Ingat-ingat aja Kalau lo sedang Tersakiti Terzolimi Atau sedang sakit Atau sedang apa Itu anggap Allah lagi mengampuni dosa lo Dan Lagi membersihkan lo Dari toksik-toksik itu tadi Dari racun-racun itu tadi Intinya begitu Insya Allah itu adalah Cara yang Ampu Untuk membuat Pikiran negatif Itu cepat pergi Ataupun Was-was yang dari Setan itu Cepat pergi setannya Gitu ya Cepat jauh Dan gak mempengaruhi lo lagi Ini juga dekat dengan Maulid Nabi ya Tanggal 8 Maren lah Maulid Nabi Muhammad S.A.W Semoga kalian juga Bisa meneladani Sosok Rasulullah S.A.W Gimana Rasulullah ikhlas Waktu diludahi Waktu dicacimaki Seperti itu Waktu berda'wah Dia ikhlas Dia Semua ini adalah Kehendak Allah Terus berdoa Dan akhirnya Orang yang mencaci itu Yang meludahi Dan lain-lain itu Malah akhirnya ikut dengan Malah Menyadari bahwa Ternyata Nabi Muhammad ini Orang baik Malah jadi Masuk Islam Waktu itu Kisahnya seperti itu Jadi Coba diikuti Keladan Rasulullah juga Karena Insya Allah Itu adalah Contoh yang Paling agung Untuk kita Manusia yang Ikhlas Insya Allah Untuk berda'wah Coba dibaca-baca Kisah-kisah Keladan Rasulullah ini Kalian bisa contoh Gimana dia Menjalani kehidupannya Gitu Kalau dia ada masalah Seperti apa Kalian bisa contoh Dan yang paling penting Teman-teman Ibadahnya dikuatin lagi Insya Allah Gue akan terus kasih Tips-tips yang Baik Untuk kalian Insya Allah Cuma memang Dari diri kalian Juga harus Semangat Untuk sembuh Jadi jangan Kayak Takut Terus Udah Gak percaya diri Terus Malah jadi ngurung diri Nah itu dihindari Teman-teman Ya Gitu Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh